Intro Perilaku hidup sehat dan bersih memiliki peran besar untuk mencegah masyarakat agar terhindar dari berbagai ancaman penyebaran penyakit dan virus Puskesmas Kecamatan Mundu pun menghimbau masyarakat untuk menerapkan PHBS dan tidak lagi BAB sembarangan Pasalnya, munculnya kasus dua anak yang terganggu tumbuh kembangnya dan sempat diduga polio namun setelah dilakukan asesmen Puskesmas Mundu memastikan dua orang anak di desa Citemu tidak terkonfirmasi polio Untuk mencegah penularan dan penyebaran virus polio Puskesmas Mundu akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar bisa menjaga kesehatan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat Ya kalau untuk lingkungan kita akan meningkatkan edukasi-edukasi ya tentang PHBS ya kemudian juga meningkatkan pengetahuan kemudian juga kita tetap akan meningkatkan imunisasi untuk kedepannya Sementara usai dikunjungi oleh tim dari WHO dan UNICEF Puskesmas Mundu memastikan tidak ada kasus penyakit polio dan Kaupaten Cirebon juga memastikan diri bebas dari KLB polio Terlebih, Puskesmas Mundu sudah memaksimalkan melaksanakan vaksinasi dengan capaian melampaui target Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon